Intro Assalamualaikum tretan Welcome back to my youtube channel Varda FR Di video kali ini aku mau bikin video Kalarifikasi karena Banyak banget dari kalian yang DM Dan komen di video aku Yang minta nomernya Kusasmi Jadi aku mau kalarifikasi Biar gak ada Salah paham gitu Jadi sebenernya aku itu punya Nomernya kusasmi Tapi dulu guys Jadi aku itu sempat punya nomernya kusasmi Dan aku dapet itu Karena kalian pasti tau Kalau aku itu adminnya Akun Etsuban Madura Dan aku dapet Nomernya kusasmi itu dari Akun Etsuban Madura Jadi aku itu pegang akun Etsuban Madura dan admin Pertamanya itu Si Alia Karnila Jadi kita itu kayak Apa ya Bisa lah DM-an gitu Sama Ahkang Sama Asmi Sama Lukman Terus si admin pertamanya itu Emang minta nomernya Asmi dan Ahkang Dan aku itu nyimpen nomernya Asmi Aku itu sebenernya Gak kayak ngechat gitu loh guys Jadi aku nyimpen aja Nomernya Asmi Jadi WA nya gitu loh Cuman waktu itu Pas acara sebenernya muslimin Di Madura Di Madura Tepatnya di Banyuates Di Kembang Jeru Nah saat itu aku pertama kali kayak yang Chat Asmi ada di mana gitu Terus dibales Kalau udah nyampe di Madura Udah nyampe di Apa namanya Banyuates Nah pokoknya Chat terus-chat terus Dan ternyata Nomor saya juga disimpan Sama Asmi Dan aku itu Bisa liat storynya Asmi juga sering liat story WA aku gitu Cuman Aku itu Ganti nomor WA Jadi aku kayak Chat Asmi Ini nomor WA aku yang baru Dan bla 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 Ternyata Asmi itu ganti WA guys Itu Nah waktu Q&A Di video Q&A itu Memang kebetulan Waktu itu Aku lagi Punya Nomornya Asmi Dan masih Belum ganti WA gitu loh Dan sekarang Asmi itu ganti WA Dan aku itu Gak tau Sama sekali Nomor Asmi Jadi buat kalian Yang Apa ya Yang minta nomornya Asmi Tolong jangan minta ke aku Karena aku memang Gak tau Bener-bener gak tau Nomornya Asmi Itu lagi yang Walaupun Apa ya Walaupun Aku punya gitu loh Aku itu gak kayak Ngechat Gitu kalau gak penting Gitu loh Kalau penting aku Biasanya ngechat Gitu loh Soalnya aku itu Malu banget Karena aku merasa Aku itu menggagu Aktivitas Asmi Jadi buat kalian Yang meminta nomor Asmi Apa ya Kalian itu bakalan Menggagu aktivitasnya Gitu loh Kecuali Asmi emang Yang emang Bener-bener tau Sama kalian Gitu Emang bener-bener Asmi Tau kalian Dan sering Cek gitu Itu pasti dibalas Walaupun sebentar Gitu Dan walaupun Aku punya nomornya Asmi Aku itu gak bakalan Menyebarluaskan Nomor Asmi Kenapa Pertama Aku punya nomor Asmi itu Memang bukan Untuk disebarluaskan Aku tau Bahwa itu Gak banget gitu Tanpa izin dia Gitu loh Terus Aku punya nomor Asmi itu Kayak takut banget loh guys Takut Karena apa Takut Nomor Asmi Tiba-tiba Diambil Atau mungkin temen aku Lihat kontek-kontek Terus ada nomor Asmi Terus diambil Jadi nomornya itu Bakalan tersebar Gitu loh Jadi aku merasa Kayak Nanti Asmi itu Bakalan dijanggu Gitu Walaupun kalian mikirnya Cuma ngechat doang Siapa doang Please Apa ya Itu Menurut aku Mengganggu banget loh Beneran Itu menurut aku Mengganggu Kecuali emang Asmi Yang bener-bener Kenal kalian Bener-bener Sering ngechat gitu Baru Itu menurut aku Gak Mengganggu Karena jujur Aku punya nomor Asmi aja Aku itu Gak Chattingan Gitu Cuma nyimpan doang Nah Kalau misalkan Ada story-story Yang Kayak Aku pengen tau Gitu loh Baru aku chat Kenapa Waktu itu kan Ada Story Di rumah sakit Jadi aku tanya Sakit Apa Gitu Cuma Gitu loh Sih Kalau chat-chat Kayak So akrab So So Gitu Gak banget Soalnya aku mandu Gitu guys Jadi ya Klarifikasinya Itu Buat kalian Kalau aku itu Sekarang Gak punya Nomornya Asmi Jadi please Jangan DM Atau Comment Minta Nomornya Asmi Oke 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 Mungkin itu aja Video Kalifikasinya Semoga Gak kecewa Bersalian Karena memang Benar-benar Aku gak punya So Yeah See you In my next video Bye 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 Bye